Terima kasih Terima kasih Yang selalu mendukung Yang selalu support Yang selalu share video saya Terima kasih Semoga dipanjakan umurnya Amin Yang baru menemukan channel saya Silahkan ya Pencet tombol loncengnya Aktifkan ya Biar tidak terketinggalan juga Video selanjutnya dari aku Tuh teman-teman Pokoknya jangan banyaknya rewetnya Tapi siap aja Terus aja Langsung aja ya Ke dapur gitu Tuh langsung aja Masak ini Tumis Masak Timun Lupa lagi Terung lagi Terung lagi Sama telur ya Tuh Pokoknya teman-teman Simak terus ya Dari awal sampai selesai Jangan disekip Terima kasih Wow Pokoknya teman-teman Ini dimakan Sama nasi putih Manis-manis Yummi-yumi Teman-teman Ini bahan-bahannya ya Tuh Disini ada Dua telur Dua butir telur Terus ada Ada dua Timun ya Terus ada Dua cabai hijau Ya Tuh 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 Ini disini Ada penyedap rasa Ya Nanti Tidak Semuanya kok Dipakainya Cuma Nyiapin aja Ya Disini ada Satu siung Bawang bombay Tiga siung Bawang putih Terus Setengah sendok Cabai hijau Ya Tuh Teman-teman Ini bahan-bahannya Ya teman-teman Ini bahan Untuk itu ya Masak timun Sama telur Ini teriak Teriak Ininya Timunnya Sama aku Dikupas dulu Tentunya Tuh Bismillah Ininya Lola Terang Satu lagi Terang Kajam Ininya Buat Ngedusuk Terus Terus Dikupas Terus 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 Minya Sekarang Mau dipotong Sekarang Mau dipotong Timurnya Sama aku Dipotong Begini aja temen-temennya tuh kalau mau panjang mau ladu gitu ya terserah terus masukin ke dirinya temen-temennya terus ini sama begini aja tuh oke terus ini satu lagi sama ya kan kita sisihkan juga semuanya sekarang masukin ke piring nih temen-temen udah beres sekarang aku larut mau memotong cabai ya temen-temen ya tuh cabai ini dibuangin dulu ya temen-temen ininya biar enggak gitu ya kalau begitu pedas-pedas lada kisar gitu ya temen-temennya cabainya udah dipotong-potong ya sama temen-temen sekarang mau disesihkan dulu terus kau aku ngambil ini ya ngokok mau ngocok dulu ininya telurnya ya dikocak dulu telurnya sekarang aku pakai ini penyedap ya rasa ya ini magic satu sendok kecil terus kita dikocak-kocak ya temen-temen dia tersampur rata sini penyedap rasanya karena telurnya juga ya tuh temen-temen seperti ini sekarang ini udah tersampur rata dan siap digoreng ya diulas-arik dulu telurnya udah nyiapin penggorengan udah ditaruhin minyak ya temen-temen ya sekarang ini telurnya mau di burak-arik dulu digoreng ya temen-temen ya Bismillahirrahmanirrahim sü örh nada lempar ikim tau ni yez Parton nyiwith ga harik dulu no lengה biar sampai matang teman-teman ini telurnya udah matang ya sama aku udah diangkat ditaruhin di mangkok ya tuh sekarang ini yang akan sebutin terongnya aku mau menunis dulu bawang putih bawang merah sama caranya ya temen-temen bismillahirrahmanirrahim kalau teman-teman terus ditulis lagi sampai harum ya teman-teman ya ininya udah layu ya udah wangi udah harum baunya sekarang sama aku mulai taruhin ininya ya timurnya bismillahirrahmanirrahim karena caranya hijaunya juga ya teman-teman biar sana matang terus diaduk-aduk lebih aduk-aduk sekarang sama aku mau di taruhin air ya sedikit-sedikit biar ikutnya bumbunya terkansi ya sama ininya sama timurnya ya temen ini airnya masih kurang ya sama aku mau di taruhin lagi bismillahirrahmanirrahim jadi sama aku ditaruhin satu cawak satu cangkir ya terus diaduk-aduk lagi biar itu kalau temen-temen mau sampai empuk itunya apa timurnya ya tergantung selera ya kalau aku mungkin enggak begitu empuk ya nanti itu timurnya enaknya nyakruk-nyakruk banyak nyakruk gitu ya temen-temen ya terus ditambahin ini satu sendok penyedap rasa ya satu sendok kecil suruh layuk dulu ini timurnya sama cabenya karena aku enggak punya caben merah ya seadanya aja yang penting dibeliin caben sama majikan udah Alhamdulillah tunggu ya itu matinya itu timurnya temen ini timurnya udah layuk sekarang aku mau masukin dan telurnya ya bismillahirrahmanirrahim tuh temen-temen sekarang diaduk lagi ya sama minyak sama telurnya biar tercampur rata sekarang aku mau ditaruhin ini saus apa enggak tahu ini kayaknya kayak saus tiram ya temen-temen ya sedikit aja mungkin kau saus tiram enggak tahu apa tuh ya karena tulisannya saus aja tuh temen-temen udah tercampur rata ya ininya timurnya sama telurnya misya Allah terbaru kalau ini dimakan sama nasi putih ya temen-temen ya Wow bukanlah menikmat temen-temen ya tuh temen-temen ini udah mateng ya temen-temen sekarang siap disajikan ya temen-temen ya tuh ini simpel banget masak timurnya sama telur ya temen-temen Masya Allah tabarokah loh temen-temen sekarang siap dihidangkan ya aku udah nyiapin ini kirinya sekarang mau dihidangkan ini diborohokan saja biar cepet ya temen-temennya biar cepet diborohokan saja itu temen-temen ini hasilnya ya ini terong eh timun sama itu ya sama telur ya temen-temen Masya Allah terima kasih ya temen-temen ya tunggu video-video selanjutnya ya temen-temen ya sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai